Hai 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 jumpa lagi di channel Luna Kepo di video kali ini Luna pengen sharing drama di bintangi Juwon untuk info lebih lengkapnya yuk langsung saja drama ini merupakan drama debut Juwon sebagai aktor drama ini bercerita tentang perjuangan seorang pembuat roti muda bernama Kim Takgu yang bertemu banyak cobaan untuk menggapai impiannya sebagai pembuat roti terkenal di Korea Juwon berperan sebagai Gumma Jun orang yang bersaing dengan Kim Takgu menjadi pembuat roti yang handal juga dia merupakan saudara diri dari Kim Takgu drama ini bercerita tentang kehidupan keluarga huang yang memiliki empat orang anak laki-laki yaitu Hwan Taishik, Hwang Taibum, Hwang Taihi, dan Hwang Taipil beserta segala liku-liku dan kisah cinta mereka namun sebenarnya pemeran utama dalam drama ini adalah Hwang Taihi dan Baik Jaun drama ini menceritakan tentang Lee Kang To yang merupakan perwira Korea yang ambisius dan dipekerjakan oleh penjajah Jepang Kang To patuh dengan peraturan Jepang dengan harapan bisa menjadi sukses dan membawa keluarganya keluar dari kemiskinan namun sosok misterius yang mengenakan masker pengantin tradisional selalu muncul di kehidupan Kang To The Bridal Max muncul sebagai sosok mirip Zoro yang melindungi orang-orang dari penindasan penjajah Jepang dan penyalahgunaan kekuasaan drama ini adalah sebuah komedi romantis tentang sepasang mata-mata yang menyembunyikan identitasnya satu sama lain dan di waktu yang sama berujung keduanya saling jatuh cinta drama ini bercerita tentang Park Sino adalah penderita servant sindrom dengan umur mental 10 tahun tetapi bekerja sebagai dokter spesialis anak namun kehadiran Sino di rumah sakit tersebut tidak mendapat sambutan baik dari para direktur rumah sakit berbagai cara dilakukan oleh para petinggi rumah sakit untuk mengeluarkan Sino karena rumah sakit tersebut telah memiliki salah satu dokter spesialis anak handal, Kim Do Hun drama ini merupakan drama musikal romantis yang bercerita tentang kehidupan para musisi muda yang energi yang berusaha untuk mencapai kesuksesan di bidang musik khususnya musik klasik Cha Yo Jin adalah tahun ketiga mahasiswa piano di sekolah musik bergensi yang tampaknya memiliki segalanya untuk dia dalam mimpi-mimpinya menjadi konduktor ayahnya adalah seorang pianis terkenal di dunia suatu hari ia bertemu dengan Sol Nail seorang jenis pianis berjiwa bebas yang membuat hidupnya lebih berbeda drama ini tentang Kim Tae Hyun adalah seorang ahli beda yang sangat baik tapi dia terus-menerus diganggu oleh depolektor karena adik perempuannya adik perempuannya membutuhkan dialisis ginjal yang mahal untuk menghasilkan lebih banyak uang dia pergi menemui pasien secara pribadi dengan biaya tinggi dia tidak peduli apakah pasien ini penjahat selama mereka bisa membayarnya karena kemampuannya dalam menangani pasien Tae Hyun diminta untuk melayani pasien VIP di rumah sakit namun hidupnya berubah ketika ia bertemu dengan Han Yo Jin pewaris cebol yang telah koma selama tiga tahun Tae Hyun membantu Yo Jin untuk bangun dari tidurnya drama ini bercerita tentang seorang pria dingin Gyeong wo yang dikenal sebagai harta nasional Joseon dan putri Haemong yang tidak memiliki reputasi terbaik diantara orang-orang pada masa itu Haemong sering menyelinap keluar istana untuk mencari ibunya mantan ratu yang sudah digulingkan dalam perjalanannya dia bertemu Gyeong wo yang awalnya musuh kemudian menjadi teman hingga akhirnya jatuh cinta drama berjendek Shaifi misteri ini menceritakan tentang sebuah kematian yang memisahkan seorang laki-laki dan perempuan untuk selamanya tetapi kisah baru dimulai saat mereka dipertemukan kembali bak sebuah keajaiban Park Ji Gyeong adalah seorang detektif polisi yang tidak menunjukkan emosinya saat menyelidiki kasus serius ia menyadari ada penjelajah waktu sang penjelajah waktu tersebut datang ke masa sekarang melalui portal yang disebut Alice Park Ji Gyeong berusaha mencegah munculnya hal-hal negatif dari portal tersebut dalam usahanya tersebut Ji Gyeong bertemu dengan Yun Tae Yi Yun Tae Yi sangat mirip dengan ibu Ji Gyeong dan ia telah meninggal di masa lalu saat itu Ji Gyeong percaya perteman mereka adalah sebuah takdir drama ini berkisah tentang Hwan Daem Yong seorang yang bekerja di unit investigasi dinas warisan budaya pada suatu hari Hwan Daem Yong dicurigai memiliki hubungan dengan pencuri terkenal benda warisan budaya yaitu Sekung kecurigaan timbul pada saat kepolisian metropolitan Seoul menemukan sebuah benda cagar budaya yang dinyatakan hilang di sisi lain Hwan Daemun memang merupakan sosok Sekung Sekung bekerja sama dengan Karma sebuah organisasi ilegal yang berusaha mengembalikan benda cagar budaya yang hilang selain mengembalikan benda tersebut organisasi itu menghukum orang-orang yang terlibat dan mampu menghindari hukum Sekung melakukan aksi pencuriannya pada malam hari menggunakan kostum berwarna hitam yang menutup seluruh tubuhnya dari kaki hingga kepala drama ini bercerita tentang Shoki Ju yang merupakan seorang fotografer yang menjalankan sebuah studio foto kecil dia adalah pemilik studio foto generasi ke 7 dalam keluarganya namun studio foto tersebut hanya diperuntukkan bagi hantu atau orang-orang yang sudah meninggal dunia tugas Shoki Ju adalah untuk memotret setiap hantu yang masuk ke studionya di sisi lain Hwan Bom adalah seorang pengacara yang bersemangat dengan pekerjaannya dan tidak menoleransi apapun untuk ketidakadilan namun suatu peristiwa membawa Hwan Bom bertemu dengan Shoki Ju dia pun akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan studio foto Shoki Ju selamat menikmati